Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu dalam kegiatan tahsin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Amin. Baik Bapak Ibu mari kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cepada're Bahawal Muhammadirrahim. Amin, walakun, amin, 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 ya baik kita lanjutkan mulai hari ini kita akan pasien kita yaitu tilawah, tilawah bersama tajwet dan arti perkata kita lanjutkan kemarin sudah sampai di surat 176 kemarin surat Al-Baqarah ayat 176 kemarin sekarang kita lanjutkan ayat 177 sudah, sudah terlihat nggak ya? baik saya baca dulu nanti ditirukan ibu-ibu bersama-sama A'udzubillahiminasyaitonirrojim Al-Baqarah ayat 176 kemarin wal-kitabi wal-nabiyyin wa'atal ma'ala'ala khubbihi widawil qurba wal-yatama wal-masakinah 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 wal-se'ilinas wal-masakinah wal-masakinah wa'atakam Walmufuna bi'ahdihim idha ahadu Wasyabirina filba'sai Wasyabirina filba'sai Wasyabirina filba'sai Wasyabirina filba'sai Ula'ika allazina shodaku Ula'ika humul mut'ahum Panjang Panjang sekali Baik mari Laisal firro'an tuwal'u Ujuhakum Di balal masyidin Walmufuna bi'ahdihim Ula'ikim 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 Walya'umil Ula'ikim 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 Alhamdulillah 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 Dibaca panjang Dua harokat Kemudian Mim Sukun Bertemu dengan huruf Kof Bacaan Idhar Safawi Dibaca jelas Alhamdulillah 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 Panjang Panjang dua harokat Nuntasdid Dibaca hunah Atau mendengung Ditahan Dua Harokat Albirro Alif lamnya Alif lam komariyah Ditandai lamnya Dibaca sukun Roknya Dibaca dobel Ada tasdidnya Man Man Amanah Nun sukun Bertemu dengan huruf Alif Ini bacaan Idhar Dibaca jelas Amanah Alif fatkah Berdiri Mat tobi'i Billahi Allahnya Dibaca tipis Karena Harokat Di depannya Kasroh Lam fatkah Berdiri Mat tobi'i Panjang dua Harokat Walyaumil akhiri Alif lamnya Alif lam komariyah Alyauma Ditandai lamnya Dibaca sukun Alakhir Alif lamnya Juga alif lam komariyah Ditandai lamnya Dibaca sukun Kemudian Alif fatkah Berdiri Mat tobi'i Dibaca panjang Dua Harokat Walmala ikati Almala ikati Alif lamnya Alif lam komariyah Ditandai lamnya Dibaca sukun Kemudian Lam fatkah Berdiri Mat tobi'i Tetapi karena Bertemu dengan Huruf hamzah Dalam satu kata Maka menjadi Mat wajib Mut hasil Dibaca panjang Lima Harokat Wal kitabi Alif lamnya Alif lam komariyah Ditandai lamnya Dibaca sukun Tak fatkah Berdiri Mat tobi'i Panjang dua Harokat Wan Nabi'in Alif lam An-Nabi'in Alif lamnya Alif lam Syamsiyah Karena Tidak dibaca Langsung masuk Ke huruf berikutnya Yaitu Nun Ditandai dengan Nun tasdid Nah Nun tasdid Dibaca Hunnah Atau Mendengung Nah Nah Kemudian ini Yak Yak tasdid Yang didahului Dengan Harokat Di depannya Itu Kasroh Maka ini Disebut dengan Mat Tamkin Mat Tamkin Mat Tamkin Itu kalau ada Yak tasdid Dan Harokat Di depannya Itu Kasroh Maka ini Disebut Mat Tamkin Dibaca panjang Sama dengan Mat tobi'i Dua harokat Jadi Wan Nabi Nah Baru Jadi B-nya Masuk Yak Itu Ditahan Dua harokat Nah Kemudian Yak kasroh Berdiri Mat Tobi'i Tetapi Karena bertemu Dengan huruf terakhir Yang dibaca Sukun Karena Wakof Maka menjadi Mat Arif Lisukun Jadi ini Bacanya Wan Nabi'i Wan Nabi'i Mat Mat apa tadi Mat Tamkin Mat Tamkin 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 Ini sama dengan Mat tobi'i Panjang dua harokat Kemudian ini Tanda Wakof Jim Boleh Berhenti Juga Boleh Terus Wa'at Al-Mala Alif Fatkah Berdiri Mat Tobi'i Panjang dua harokat Al-Mala Alif Lamnya Alif Lam Komariah Ditandai dengan Lamnya Dibaca Sukun Kemudian Mim Fatkah Alif Mat Tobi'i Ala Lam Fatkah Berdiri Mat Tobi'i Ini juga Panjang dua harokat Mat Hup Bi'i Matnya Dibaca Doble Ada Tasdidnya Kemudian Hak Kasroh Berdiri Ini Mat Mat Silah Kosiroh Mat Silah Kosiroh Hak Kasroh Berdiri Hak Domah Kebalik Itu Mat Silah Kosiroh Panjang Panjang dua harokat Nah Kalau Hak Kasroh Berdiri Kemudian Hak Domah Kebalik Kemudian Bertemu Dengan Huruf Alif Maka Menjadi Mat Silah Tawilah Kalau Hanya Hak Kasroh Berdiri Seperti Ini Tidak Bertemu Dengan Alif Ini Mat Silah Kosiroh Tapi Kalau Bertemu Dengan Huruf Alif Menjadi Mat Silah Tawilah Tawilah Macamnya Mat Banyak Sekali Mat Banyak Banyak Alif Lam Ditandai Dengan Lam Di Baca Sukun Kemudian Bak Fathah Berdiri Mat Tawbi Panjang Dua Harokat Wal Yata Ma Alif Lam Komariah Ditandai Lam Masing-Masing dibaca panjang dua harokat wabuk nasabili sukun bacaan kol kolah dibaca memantul dan ditampakkan pantulannya wabuk nasabili aliplamnya aliplam syamsiyah ditandai karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin dibaca double ada tasdidnya kemudian bakkasroh yak sukun matobi'i panjang dua harokat wasailina aliplamnya aliplam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf sin ditandai sinnya dibaca ada tasdidnya dibaca double sinnya kemudian sin fathah alib matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil mat wajib muttasil dibaca panjang lima harokat kemudian kemudian lam kasroh yak sukun matobi'i panjang dua harokat wafirriqob aliplamnya aliplam samsyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf roh ditandai rohnya ada tasdidnya dibaca double kemudian kop fathah alib matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun dibaca panjang boleh enam harokat empat harokat atau dua harokat nah ini baknya karena wakof menjadi sukun maka dibaca kol-kolah atau memantul wafirriqob jim tanda wakof boleh terus juga boleh berhenti wa'akoma kofathah alib matobi'i banyak dua harokat as-sholata alib lamnya alib lam samsyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot ditandai ada tasdidnya huruf shotnya dibaca double kemudian lam fatkah berdiri matobi'i panjang dua harokat ataz zakah alib lamnya matobi'i kemudian az-zakah alib lamnya alib lam samsyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf zak ditandai zaknya ada tasdidnya zaknya dibaca double wa'ataz zakah kafathah berdiri matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun dibaca panjang boleh enam harokat empat atau dua harokat kemudian jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus walmu funa alib lamnya alib lam komari'ah ditandai lamnya dibaca sukun mim domah wawu sukun matobi'i fa' domah wawu sukun juga matobi'i masing-masing dibaca panjang dua harokat diahdihim idha mim sukun bertemu dengan huruf alif bacaan idhahr safawi dibaca jelas dal fathah alib matobi'i ahadu a'in fathah alib matobi'i kemudian dal dumah wawu sukun matobi'i masing-masing dibaca panjang dua harokat jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus alib lamnya alib lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ditandai ada tasdidnya dibaca dobel kemudian shod fatah berdiri matobi'i panjang dua harokat kemudian rokasroh yak sukun matobi'i juga panjang dua harokat filba'i alib lamnya alib lam komari'ah ditandai lamnya dibaca sukun kemudian sin fatah alib matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib mutasil dibaca panjang lima harokat filba'i ingat ya ini hamzah filba'i sa'i wazdor'o'i 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 nah ini alib lamnya alib lam samsya karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu dhok ditandai dhoknya ada tasdidnya dibaca dobel kemudian rohnya juga dibaca dobel karena ada tasdidnya wazdor'o'i roh fatka'alib mat tobi'i tapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib mutasil dibaca panjang lima harokat wahinal ba'es khasroh yak sukun mat tobi'i panjang dua harokat al ba'es alib lamnya alib lam komariyah ditandai lamnya dibaca sukun nah kemudian ini wakof maka sinnya dibaca sukun nah hamzahnya sukun sinnya juga sukun maka bacanya menjadi wahinal ba'es wahinal ba'es wahinal ba'es ada sinnya kemudian kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik ika lam fatkah berdiri mat tobi'i tapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka mat wajib mutasil baca panjang lima harokat kemudian lamnya dibaca dobel ada tasdidnya buhal kasroh yak sukun mat tobi'i panjang dua harokat al-lindina ini kata sambung sering disebut dengan isim mausul kata sambung itu isim mausul kemudian sodaku ob rumah wahusukun mat tobi'i panjang dua harokat kemudian kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik wa'ula ika lam fatkhah berdiri mat tobi'i tapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib mutasil dibaca panjang lima harokat umul mut takun alip lamnya alip lam komariyah ditandai lamnya ada tasdidnya kemudian taknya dibaca dobel ada tasdidnya kof domah wawusukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lissu dibaca panjang boleh enam boleh empat atau boleh dua harokat humul mut takun oh panjang baik kita artikan ya laisa bukanlah albirro kebaikan itu an bahwa tuwallu kalian menghadapkan wujuh wajah wajah kalian tibalah ke arah timur almasyri timur dan almaribi barat ini timur ini maksudnya kaabah barat ini maksudnya baitul maqdis wadan lakinna tetapi walahkinna akan tetapi albirro kebaikan itu adalah man orang yang amanah beriman bi dengan Allah Allah wadan alyaumi hari al-akhiri akhir wadan al-mala'ikati malaikat malaikat wadan al-kitabi kitab-kitab wadan an-nabiyyina an-nabiyyina pak dan nabi-nabi wadan atah memberikan al-mala harta ala atas hubihi kecintaannya kecintaannya harta itu zawil kerabat al-kurba dekat zawil kurba kerabat dekat wadan al-yatama orang anak-anak yatim wadan al-masa kina orang-orang miskin wadan ibnus sabil atau ya ibnus sabil sering dikatikan ibnus sabil atau orang yang dalam perjalanan wadan asailin orang yang meminta-minta asailin orang yang meminta-minta wadan fi di dalam ar-riqobi hamba sahaya maksudnya untuk memperdekakan hamba sahaya memperdekakan wadan akoma mendirikan sholat 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 atau membayar atau menunaikan az-zakat zakat wadan al-mufuna orang-orang yang menunaikan bi dengan ahdi janji him mereka idha apabila ahadu mereka berjanji wasyobirina orang-orang yang sabar filfi di dalam al-baqsa'i kesulitan atau kesempitan wadan az-zurro'i penderitaan atau sakit wadan khina ketika al-baqsa'i peperangan di jalan Allah al-baqsa'i ini diartikan peperangan di jalan Allah ula'ika mereka itulah al-ladhina orang-orang yang shodhaku mereka benar shodhaku shodhik mereka benar wa dan ula'ika mereka itu hum mereka almut takun orang-orang yang bertakwa baik saya bacakan ayat 177 ayatnya lumayan panjang ini ya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat tetapi kebajikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan atau musyafir peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya kemudian juga yang termasuk kebaikan itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang yang sabar dalam kemelaratan atau kemiskinan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa peperangan mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ini ada asbabun nuzul sebab turunnya ayat surat al-baqoroh ayat 177 ini yaitu Abu Kotadah berkata kaum Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu adalah beribadah menghadap ke barat yaitu kebaitul makdis sedangkan sebaliknya kaum Nasrani meyakini bahwa ibadah adalah menghadap ke timur oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini baik ini adalah yang dimaksudkan dengan kebaikan itu adalah seperti ini nah ini termasuk tadi ya disebutkan yang apa salah satu kebaikan salah satu kebaikan itu adalah orang-orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat kepada anak-anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan untuk memerdekakan hamba sahaya dan sebagainya nah ini di bulan Ramadan ini monggo kita tingkatkan kedermawanan kita Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu adalah orang yang sangat dermawan tetapi di bulan Ramadan Rasulullah bertambah lagi kedermawan kanannya baik kita lanjutkan ayat 178 saya baca dulu ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikum mulqi sosu fil otsla al-khurru bil-khurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa faman ufiyalahu min akhihi syai'um fat tiba'um bil ma'rufi wa aja'un ilaihi bi-ikhsan zhalika tahfifum mir rob bikum war rohmah famani' tada ba'da zhalika walahu azabun alihim mari ya ya ayyuhal 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 amani kutiba alayyuhal kumul isha shu fil al-kutla al-khurru bil-khurri wal-abdu bil-abdu al-kutla 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 il-abdu al-kutla sendiri syai'um al-kutla abdu il-abdu ngga ma'ru rumpah datara layeng Terima kasih. Ya ayuhalladhi na'amanu ya fadkhah berdiri mat-tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat-ja'ish mun-fasil. Dibaca panjang boleh lima harokat atau dua harokat. Ayuhalladhi na'ayuhalladhi na'aknya fadkhah alif. Ini dibaca pendek karena bertemu dengan huruf yang tasdid maka langsung masuk ke halam. Karena ada tasdidnya. Dhal kasroh ya sukun mat-tabi'i panjang dua harokat. Alladhi na'isim israroh isim mausul atau kata sambung. Amanu alif fadkhah berdiri mat-tabi'i nundumah wawusukun mat-tabi'i panjang dua harokat. Kutiba alaikumul kisosu alif lamnya alif lam komariyah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Fadkhah alif mat-tabi'i panjang dua harokat. Filqotla alif lamnya alif lam komariyah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian lam fadkhah berdiri mat-tabi'i panjang dua harokat. Fadkhah alif lam ini tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Al-khurru alif lamnya ini alif lam komariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Roknya dibaca dobel ada tasdidnya. Bil-khurri ini alif lamnya juga alif lam komariyah lamnya dibaca sukun. Roknya dibaca tasdid, dibaca dobel ada tasdidnya. Wal-ab-du alif lamnya alif lam komariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Bak sukun bacaan kol-kolah dibaca memantul dan ditampakkan pantulannya. Bil-ab-di alif lamnya alif lam komariyah juga ditandai lamnya dibaca sukun. Bak sukun bacaan kol-kolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Bil-ab-di alif lam komariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf sa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian alif lamnya juga alif lam komariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf sa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian sak fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Of lam tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Faman ufiya lahu. Nun sukun bertemu dengan huruf a'in bacaan idhher dibaca jelas. Kemudian hak dhumah terbalik ini mat silah kosiroh. Sama dengan mat tobi'i. Dibaca panjang dua harokat. Min ahihi nun sukun bertemu dengan huruf alif. Bacaan idhher dibaca jelas. Kak kasroh yak sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Fai unfa dumah tanwin bertemu dengan huruf fa. Bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Fati ba'um. Maknya dibaca dobel. Ada tasdidnya. Bak fatka alif mat tobi'i panjang dua harokat. Dhumah tanwin bertemu dengan huruf ba. Bacaan ikhlaq. Bacaan ikhlaq. Atau membalik. Baknya dibaca mim. Baknya dibaca mim dulu. Fati ba'um bil ma'ruf. Fati ba'um min. Fati ba'um bil ma'ruf. Alif lamnya. Alif lam komariyah. Ditandai lamnya ada sukun. Berharokat sukun. Kemudian ro' domah wahu sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Laini ain sukun. Jangan keliru hamzah atau kaf. Bil ma'rufi. Wa'ada'un dal fatka alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang lima harokat. Wa'ada'un ilaihi. Jum'ah takwin bertemu dengan huruf alif. Bacaan izhar. Dibacaan jelas. Silaihi bi'iksan sin fatka alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir. Yang dibaca sukun karena wakof. Atau berhenti. Maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang. Boleh dua. Boleh empat. Boleh enam harokat. Kof lam. Tanda wakof. Boleh terus. Tetapi berhenti. Lebih baik. Zalika. Zalfatka berdiri. Mat tobi'i. Tahfifum. Pak khasroh yak sukun. Mat tobi'i. Panjang dua harokat. Dum'ah tanwin bertemu dengan huruf mim. Bacaan idrum bi'hunnah. Idrum masuk. Bi dengan hunnah. Mendengung. Mendengung mim. Tahfifum mir. Mimnya ditandai ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca hunnah. Atau dibaca mendengung. Ditahan dua harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf roh. Bacaan idrum bi'la'hunnah. Tadi idrum bi'hunnah. Kalau ini idrum bi'la'hunnah. Idrum. Masuk bi. Dengan la tidak hunnah mendengung. Jadi masuk dengan tidak mendengung. Tapi ya rohnya dibaca dobel di sini. Mir roh bi'kum. Rohnya ada tasdidnya. Dibaca dobel. Tapi tidak mendengung. Kemudian bak tasdid juga ini dibaca dobel baknya. Rob bi'kum wa mim domah. Bertemu dengan huruf wawu. Bacaan idhar safawi. Dibaca jelas. Waroh mah. Ini tak mar butohnya. Karena wakof. Dibaca sukun. Dan dibaca hak. Jadi tak mar butoh kalau wakof. Dibaca hak. Roh mah. Waroh mah. Dan ini dibaca pendek. Tidak ada tanda panjangnya. Waroh mah. Of lam. Ini tanda wakof. Boleh terus. Tetapi berhenti lebih baik. Famanih tanda. Zalifat khah berdiri. Mat tobi'i. Ba'da. Ba'da. Famanih tanda. Ba'da. Zalika. Zalifat khah berdiri. Mat tobi'i. Panjang dua harokat. Falahu. Hak dumah terbalik. Mat silah kosiroh. Panjang dua harokat. Sama dengan mat tobi'i. Azabun alim. Zalifat khah alif. Mat tobi'i. Panjang dua harokat. Dumah tanwin. Bertemu dengan huruf alif. Bacaan idhher. Dibaca jelas. Lam kasroh yang sukun. Mat tobi'i. Tapi karena bertemu dengan huruf terakhir. Yang dibaca sukun. Karena wakof. Maka menjadi mat arif. Lis sukun. Dibaca panjang. Boleh enam, empat, atau dua harokat. Baik kita. Ertikan. Perkatanya. Ya wahai. Aiyuha. Ya wahai. Ya ayuha. Wahai. Allah dhina. Orang-orang yang amanu. Mereka beriman. Kutiba. Telah diwajibkan. Ala atas. Kum kalian. Al-kisosu kisos. Hukuman yang sepadan dengan kejahatan. Itu kisos. Kisos. Dalam al-kotselah pembunuhan. Kotel. Itu pembunuhan. Al-fit senatu asad du min al-kotsel. Fitna itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-khurru. Orang merdeka. Bi. Dengan al-khurri. Dengan orang yang merdeka. Wa. Dan al-abdu. Hamba sahaya. Bi. Dengan al-abdi. Hamba sahaya juga. Wadan al-unsa perempuan. I. Dengan al-unsa perempuan juga. Fa maka man siapa. Aufiyah yang diberi maaf. Aufiyah itu dari kata afa. Aufiyah diberi maaf. La kepada hunya. Min dari ahi saudara hi-nya. Saiun. Sesuatu. Dengan tebusan maksudnya. Dengan sesuatu tebusan. Fa maka it tibaun. Hendaklah mengikuti. Bi dengan al-ma'rufi. Ma'ruf. Atau baik. Baik. Wa dan adaun. Pembayar tebusan. Ilai hi. Ila kepada hi-nya. Yaitu keluarga korban. Bi dengan ihsanin. Baik. Tidak menunda-nunda. Dan tidak kurang jumlahnya yang disepakati. Dhalika itu. Tahfifun. Keringanan. Min dari. Robbi Tuhan. Kum kalian. Wa dan rohmatun rohmat. Fa maka. Man siapa. Ia. Tak ada. Melampaui batas. Kemudian. Setelah. Zalika. Setelah itu. Yaitu setelah pemberian maaf. Dengan tebusan itu. Fa maka. La. Untuk. Atau bagi. Hu. Nyah. Maka baginya. Azabun. Azab. Alimun. Yang pedih. Atau menyakitkan. Baik. Saya baca. Ayat 178. Artinya. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu. Melaksanakan kisos. Kisos adalah hukuman. Yang semisal dengan kejahatan. Yang dilakukan. Atas diri manusia. Berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya. Hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu. Maka ia akan mendapat azab yang pedih. Ini juga ada asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat 178. Sa'id bin Jubair berkata Allah menurunkan ayat ini berdasarkan latar belakang pertikaian dua suku Arab pada masa jahiliyah. Di antara mereka terdapat korban tewas dan luka-luka. Para hamba sahaya dan wanita banyak yang terbunuh. Hingga akhirnya kedua suku Arab itu memeluk Islam. Karena melihat berlipahnya pasukan dan harta dari satu suku Arab. Suku Arab yang lain bersumpah. Jika Buddha mereka terbunuh, mereka akan menukar dengan nyawa orang merdeka dari pihak musuh. Jadi mereka ada yang mengancam di sini ketika ada pertikaian itu. Yang terbunuh Buddha. Maka dia mengancam akan membunuh orang yang merdeka. Bukan yang Buddha. Akan dibalas. Maka turunlah ayat ini. Kalau yang terbunuh itu ya hamba sahaya. Maka yang kisosnya itu adalah juga hamba sahaya. Kalau orang merdeka ya orang merdeka. Kalau wanita juga wanita. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT. Sementara cukup ya? Insya Allah kita tahu. Panjang-panjang. Panjang-panjang. Dua ayat sudah. Insya Allah kita lanjutkan. Besok ya. Mudah-mudahan. Besok tinggal. Besok mohon maaf. Ini karena saya besok itu akan ada safar. Mungkin nanti besok tilawah dulu. Tilawah. Nanti biar jam 6 bisa selesai. Nanti langsung berangkat. Tidak. Nanti biar jam 6 bisa selesai. Nanti biar jam 6 bisa selesai. Terus terlalu naik. Insya Allah ya. Baik kita tutup. Saudaqallah. Alhamdulillah. Baik kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdallah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Semuanya. Pak Edi. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Mudah-mudahan. Ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya tutup ya